Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Ya'ul laya fa'am malun wa labanun illa man atallaha biqal bin salim Pada hari yang tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri Semua yang kita miliki selama hidup di dunia ini Pasti, pasti dan pasti kita akan tinggalkan Dan kita bawa hanya hati yang bersih Qalbun salim, hati yang bersih Muharif Allah s.w.t Tentunya dengan membawa segudang amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia Para sahabat, para pemirsa yang berbahagia Menyambut baik, ya, kedatangan bulan Ramadan Yang sebentar lagi akan menghampiri kita Marhaban ya Ramadan Marhaban wa marhaban Wahai bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh ampunan Bulan yang penuh kasih sayang Ya, sepantasnya lah kita sebagai umat Islam Berbahagia dan bergembira Bahkan juga dalam sebuah Hadis dikatakan Meskipun ada yang mengatakan Hadis ini da'if Tapi paling tidak Bisa memberikan sebuah inspirasi Di dalam kehidupan kita Agar kita berbahagia Dalam menyambut bulan Ramadan Jadi, sebagaimana dikatakan bahawasanya Barang siapa yang bergembira Yang bersenang, bersuka, ria hatinya Ketika datang bulan Ramadan Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan Jasadnya disentuh ati neraka Subhanallah Ini adalah membuktikan bahawasanya Bulan Ramadan adalah bagian dari bulan yang sangat penting Bagi kita umat Islam Bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Semua amalan-amalan kita Dilipatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan adalah bulan yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita Membuka seluas-luas kasih sayangnya kepada kita Dan juga membuka pintu taubat Membuka pintu ampunan Meski berapapun banyak dosa kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan ampunkan bagi kita Tapi para siapa yang ingin benar-benar Yang bertawabat pada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang benar-benar ingin melakukan ibadah Sungguh-sungguh pada bulan suci Ramadan Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau karena itu pemirsa berbahagia Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan Penuh dengan keimanan dan mengharap Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka diampunkan dosa-dosanya yang berlalu Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Satu bulan penuh kepada kita Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan Selama satu bulan ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu Tapi dengan syarat Imanan wahtisaban Imanan wahtisaban Yaitu penuh dengan rasa iman Penuh dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga mengharap Ridho hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah orang-orang yang akan berbahagia Kan diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa berbahagia Maka oleh karena itu Marilah kita bersama-sama bergembira Bersuka ria Ketika datangnya bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Dengan datangnya bulan Ramadan Pada tahun 1442 Hijriah tahun ini Menambah keberkahan dalam kehidupan kita Menambah keberkahan rezeki kita Menambah keberkahan umur kita Dan juga memberikan semangat yang sangat luar biasa Spirit yang luar biasa Motivasi yang luar biasa Dalam melakukan berbagai ibadah Di bulan suci Ramadan ini Karena bulan Ramadan Tahun ini adalah tahun yang kedua Kita melakukan Ramadan Di saat-saat pandemi Oleh karena itu Marilah kita bermohon dan memenajak Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Bagi kita semuanya Sehingga kita bisa melakukan Berbagai rangkaian Ibadah pada bulan suci Ramadan ini Sehingga kita mendapatkan Yang namanya Darjat taqwa Sebagaimana yang telah dijanjikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagi orang-orang yang beriman Yang berpuasa Pada bulan suci Ramadan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada mereka Yaitu darjat taqwa Subhanallah Teman-teman para pemirsa yang berbahagia Maka kegembiraan yang dirasakan ke muslimin Akan membuahkan hasil dan nilai Yang spesial dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Dimana diperuntukkan bagi kita Umat Islam Sebagaimana yang dikatakan bahwasannya Orang-orang yang mempergunakan ibadah Mempergunakan umurnya Sebaik-baiknya Untuk mengisi bulan Ramadan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan rahmannya Akan memberikan kasih sayangnya kepada kita Memberikan rahmannya Memberikan rahimnya Subhanallah Begitu banyak karunia Yang Allah curahkan kepada kita Apalagi bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Akan melipat gendakan Seluruh ibadah-ibadah Yang kita lakukan Ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Pahala yang luar biasa Pahala yang berlipat-lipat ganda Maka pemirsa yang berbahagia Marilah kita Gunakan Ramadan tahun ini Sebagai momentum bagi kita Untuk meningkatkan segala aktivitas Amalia kita Ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang berbahagia Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya